Tuhairani adalah warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang menjadi duta provinsi Banten di Ajang Lida 2021 Liga Dangdut Indonesia. Gadis cantik tersebut merupakan mahasiswi jurusan seni yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa atau Untirta. Pada saat audisi, Tuhairani membawakan lagu Bunga-Bunga Cinta berhasil memukau para juri Lida 2021 lewat suara merdunya. Bahkan, Tuhairani memikat komentar manis dari juri Lida 2021 yakni Inul dan Reza. Hanya membawakan lagu berjudul Bunga-Bunga Cinta Karya Awiasan dia berhasil membuat juri suka kepadanya. Tuhairani asal Banten patut diacungi jempol dengan suaranya yang merdu dengan vokal yang asik. Tuhairani berhasil menunjukkan penampilan layaknya seorang duta yang akan berkompetisi di panggung Lida. Ketiga juri pun sepakat untuk memberikan selempang duta pada Tuhairani untuk mewakili Provinsi Banten di panggung Lida 2021. Akhirnya, duta asal Banten tersebut berhasil lolos pada tahap Lida 2021 untuk bersaing dengan provinsi lainnya. Sebelumnya, Tuhairani pun pernah ikut audisi Lida 2020. Mahasiswa yang menjadi guru magang di SMP Negeri 7 Kota Serang itu gagal dan mendapat banyak kritikan dari juri Lida 2020. Saat itu, Tuhairani berhadapan langsung dengan juri Nasar, Inul Daratista, dan Benikno. Wanita lebak yang tengah gemar belajar gemelan itu pun, kini ikut lagi Lida 2021 dan berhasil menjadi duta Provinsi Banten bersama Idrus dari Kabupaten Serang. Idrus merupakan salah satu dari dua orang perwakilan Banten yang merupakan warga kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang. Idrus merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin atau Umin Banten. Pria kelahiran 1997 tersebut merupakan warga kampung Mindi Gunung Sari, Kabupaten Serang. Sebelumnya dia pernah ikut ajang yang sama pada tahun 2018 dan kini kembali dipercayai mewakili Banten di Lida 2021. Ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia 2021 yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi tersebut tahun sebelumnya diwakili hulan permata warga Kabupaten Serang yang sukses unju kebolehan dalam acara Liga Dangdut Indonesia. Tahun ini Banten kembali mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang yang tampil dalam ajang Liga Dangdut Indonesia. Keduanya baru mendapat golden tiket untuk mewakili Provinsi Banten. Terima kasih telah menonton!